Halo, kami lagi di GPMedia Channel bersama kakak Karei Nah, kali ini kakak akan membahas soal tentang Prediksi BTBK ataupun SNBT Maksudnya untuk sumber PK Nah, untuk pembahasannya Langsung simak pembahasan berikut Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GPMedia? Kalau bukan sekarang Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya Jangan sampai ketinggalan Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri Untuk masuk PTN, kita punya solusinya GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri Untuk beberapa PTN ternama di Indonesia Mulai dari harga Rp10.000 Kalian sudah dapat ribuan soal prediksi Video pembahasan Dan ada kelas online-nya juga loh Yuk, data sekarang Oke, disini ada penjumlahan matrix teman-teman Untuk penjumlahan matrix simple banget Teman-teman tinggal tambahkan sesuai posisi Karena yang ditanyanya itu adalah X-2Y Berarti kita fokus aja ke yang ada X-nya Berarti ini posisinya sama kayak ini kan ya Nah, berarti 3 ditambah X sama dengan minus 2 X-nya berapa? Ini pindah jadi minus Minus 3 sama minus 2 jadinya X-nya minus 5 Yang ada Y-nya mana? Oh, ini yang ada Y-nya Berarti posisinya sama kayak ini Ini ya Y ditambahin 1 sama dengan 3 Y ditambahin 1 Ya, sama dengan 3 Berarti ini Y sama dengan 4 ya Pindah jadi positif Berarti nilai X-2Y adalah X-nya minus 5 Dikurangi 2 kali 4 Berarti minus 5 dikurangi 8 Adalah minus 13 So, jawabannya adalah opsion yang C Lanjut, disini ada matrix A dan B ya Nah, katanya Jika X dikali A sama dengan B Dan X-nya itu adalah ini Maka nilai A plus B minus C minus D Oke, jadi kalau ada perkalian matrix X sama dengan A sama dengan B Kita mau nyari X A-nya harus pindah ruas Ingat posisinya dia di belakang Kalau pindah ruas juga harus di belakang Berarti jadinya B dikali A Tapi ingat, ketika suatu matrix berpindah ruas Dia berubah menjadi inverse Nah, oke Jadi X sama dengan B-nya udah ada disini Minus 1, 4, 2, 1 Untuk A-nya kita cari dulu ya A-nya adalah 1 per determinan A Determinan A adalah 2 dikali minus 1 Minus 2 Dikurangi dengan minus 1 dikalikan 1 Adalah minus 1 ya Kemudian posisi yang ini ditukar Minus 1 ke atas, 2 ke bawah Sedangkan yang ini sama yang ini Berubah tandanya aja ya Posisinya tapi gak ditukar Jadi minus 1 sama 1 Nah, sekarang tinggal dihitung aja Ini kan jadinya plus ya Min sama min plus Jadi minus 2 ditambah 1 Hasilnya adalah minus 1 Jadi 1 per minus 1 Minus 1, 1, minus 1, 2 Ini kan jadinya minus 1 nih Minus 1 dikalikan ke semuanya Berarti jadi 1, minus 1, 1, minus 2 Masukin ke sini A-nya kita udah dapet 1, minus 1, 1, minus 2 Sekarang tinggal kita kalikan ya Biasa Buat dulu 2 baris yang ini Yang ini dibikin 2 kolom Ini ke sini ya Biasa depan kali atas Sekarang dengan yang bawah Minus 1 kali 1 adalah minus 1 4 dikali 1 adalah positif 4 Sedangkan sekarang yang bulut ini Sama yang bulut yang belakang Minus 1 kali minus 1 itu 1 4 kali minus 2 itu minus 8 Sekarang ini dengan ini 2 kali 1, 2 1 kali 1, 1 Jadi dengan ini 2 kali minus 1, minus 2 1 kali minus 2, minus 2 Oke jadi hasil X-nya adalah 3, minus 7, 3, minus 4 Nah sekarang tinggal kita masukin ke kesimpulan Yang ditanyakan adalah nilai A plus B A-nya itu yang di sini ya Nah ini A, 3, ditambah dengan minus 7 Dikurangi C-nya 3 Dikurangi B-nya minus 4 ya Ini kan jadinya 3 dikurangi 3 habis Tinggal minus 7 Ini jadi positif 4 Nah hasilnya jadinya minus 3 Oke, opsionnya A Lanjut Nah jika di sini ada matriks A dan matriks B Determinan matriks A sama dengan Determinan matriks B Berapa kan adalah yang 6X minus 6 Oke, determinan A sama dengan determinan B Determinan kan dikali silang ke kanan 3X dikurangi dengan silang ke kiri Minus 2 ya Determinan yang B adalah 6 kali X 6X dikurangi dengan 2 kali 3 adalah 6 Ya Berapa kan nilai 6X minus 6 Berarti di sini teman-teman tinggal jabarkan 3X plus 2 sama dengan 6X minus 6 Ini 6 dikurangi 3 adalah 3X Ya, ini minus 6-nya pindah jadi positif Jadinya 6 tambah 2, 8 Berarti X-nya adalah 8 per 3 ya Masukin di sini berarti 6 dikalikan dengan 8 per 3 Dikurangi 6 Ini caranya-caranya 2 2 kali 8 adalah 16 16 dikurangi 6 adalah 10 guys Oke, jawabannya opsi yang C Oke, jadi itu pembahasan tentang soal Prodisi UTBK ataupun SNBT Oksesnya untuk soal PK Nah, di sini Kakak sediakan Satu soal latihan Silahkan kalian coba kerjakan Dan terus jawabannya di kolom komentar Untuk pembahasan soal-soal selanjutnya Pertanyaan terus kembali di channel See you in the next video Sampai jumpa Sampai jumpa